Hey what's up good people, disini sama gue Daniel Manatan Dan sekarang ini gue lagi kebetulan ketemu sama salah satu temen gue yang sangat cantik banget Yes gue bilang salah satu karena emang gue punya banyak temen-temen cantik Gak usah sirik Anyway, sekarang ini langsung aja Ralinj ya Hai Nah sekarang kalau misalnya dari Ralinj sendiri Kan sekarang banyak banget kegiatannya ya Kayak misalnya modeling, ada acting, ada apa lagi Bintang iklan juga gitu Yang paling menantang itu apa ya? Semuanya ada tantangannya masing-masing ya Namanya juga kerjaan jadi ada suka dukanya Tapi saya rasa yang paling challenging adalah acting untuk film Karena film di Indonesia kan biasanya syutingnya jangka waktu syuting itu panjang Working hoursnya itu lama Belum lagi kadang-kadang skripnya itu telat Jadi kita harus banyak improv, harus think on the spot Belum lagi kita harus kerjasama dengan banyak orang Karakter-karakter lain yang seharusnya jadi misalnya ayah kita, anak kita Dan kita baru kenal dua hari misalnya Jadi untuk film chemistry itu Jadi tantangannya tuh lebih banyak untuk film dan akhirnya Right, tapi emang bener sih Gua jujur saya, gua ngefans banget ketika Ralin acting gitu ya di film Gua nonton, gua nonton lu di 5 cm I was like, I'm in love Karena lu bener-bener bisa bikin nge-grab emosi penonton And it feels like you're You're like the girl next door-nya mereka gitu You know, like, you know Atau emang karena gua suka hangat sama lu aja kali ya Lu bias sekali karena temen aku Iya, 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 iya Tapi emang, apa ya, kalo misalnya aku acting itu aku gak acting gitu Memang aku merasakan, aku berimajinasi bahwa aku tuh disitu Aku tuh orang itu dan ini ya temen-temen aku Misalnya temen aku satu meninggal tuh gimana sih rasanya So I never fake cry atau pake tetes mata dan things like that I think that's very unprofessional Dan karena screennya besar untuk film Kelihatan kalo kita itu gak genuine dan gak sincere Jadi keliatan banget Dikit pun keliatan Dan manusia kan kalo kita misalnya sedih Frekuensi itu nyampe ke penonton Biarpun syutingnya 3 bulan yang lalu Kalo kita sedih dan bener-bener dari hati kita Aku percaya energi itu akan nyampe Pas diliat lagi Oke, nah let's move on So sekarang ini kan kayaknya lo udah You're right now, I can see that you're on the top Of like the Indonesian entertainment industry Especially in being an actress gitu Cuman kalo misalnya ada gak sih pencapaian yang belum terwujud mungkin? Pencapaian yang belum terwujud pastinya Ini ya, my private life kali ya untuk jadi ibu Dan pastinya karir Aku pengennya bisa main film dalam bahasa Inggris juga Karena akademiknya Ini bahasa yang aku bener-bener Pasti juga bahasa Inggris Dan why not gitu kalo ada oportunitinya Tapi pastinya jadi ibu ya Karena temen-temen aku semua Aduh punya anak Cuman jadi ibu aja ya, tapi bukan jadi istri Oh iya Itu yang benar-benar Itu yang benar-benar Itu yang benar-benar Itu yang benar-benar Tapi anyway Sekarang nih kalo misalnya lo Kita juga penting sih Soalnya untuk punya anak Terus jadi istri Ya Nah, kalo misalnya Pertanyaan terakhir dari gue nih ya Kalo misalnya lo bukan aktris Atau lo bukan jadi model Atau bintang iklan Misalnya kayak gitu ya Apa yang akan kamu lakukan sekarang? Hmm, apa yang akan aku lakukan sekarang? I think aku gak pernah nyesal dengan decision aku Untuk jadi artis Dan honestly right now I'm quite speechless Mau jadi apa Tapi pastinya aku pengen ngajak I wanna teach something sih Teach something to kids Because I really like kids Aku suka anak-anak Jadi mungkin aku mau jadi guru TK Atau mengajarkan anak-anak sesuatu Sebenernya Aku mau ngajarin anak-anak tuh moralitas Kayak morality Karena banyak sekolah-sekolah di Indonesia I mean semua sekolah di Indonesia Dan kebanyakan orang tua tuh Aku ngajarin anak-anak tuh agama Agama oke Tapi kan agama beda-beda Tapi kalo moralitas Dan integritas itu harus diajarin Dari kecil Dan kalo I have in second life Itu yang aku mau ajarin Dan itu adalah Salah satu mimpi aku Berikutnya adalah Untuk membuat buku anak-anak Yang mau ajarin moral That's really good Because I think I love writing And I love kids And I love books So mau dikombinasiin semua Dan jadi That's karya But I love it I love it Like Lu mimpinya jadi teacher juga Pokoknya To be honest Gue gak terlalu suka sekolah Tapi If you're the teacher Hehey Send me up Okay So Thank you so much good people Thanks for Listening to us Chat Omongan-omongannya yang super penting ini So Yeah I'll see you guys Thank you so much for